Tambo itu ada dalam diri setiap orang Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hangat dari Labor FDIK UIN Imam Bonjol Padang. Bersama saya Adila Marsita dan kali ini kita kedatangan dosen dari UIN Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Saifuliazan atau bisa disak Pak Akrab dengan Kang Ipul. Baik Pak, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan Pak hari ini Pak? Biasa habis ujian, memperifikasi nilai, mempersiapkan semester baru. Kesibukan Pak hari ini? Ya mempersiapkan mata kuliah baru untuk semester depan. Baik Pak, mungkin kali ini kita akan berbincang-bincang seputar mengenai Tambo nih Pak. Mungkin menurut Bapak, Dila bisa tanya, Tambo itu apa Pak? Karena Dila sendiri pribadi mungkin tidak mengetahui apa itu Tambo lebih dalam dan mungkin penonton juga tidak mengetahui itu Pak. Baik, Tambo asal kata atau nama Tambo itu dari bahasa sanskerta Tambai. Tambai itu kisah nenek moyang. Tambo atau di tempat lain disebut Tombo atau Tarombo. Kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah kalau di Minangkabau namanya Tambo Minangkabau. Jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Begitu. Dan tentang asal-usul dari Tambo ini sendiri Pak? Ya, wujudnya asli Tambo itu adalah tuturan lisan. Ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastralisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang dan ada susunan yang tetap sehingga Tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi Tambo adalah jenis sastralisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam Tambo. Kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Berarti Tambo sendiri itu merupakan karya ya Pak, karya sastra. Nah dengan Tambo itu apakah ada macam-macam jenisnya Pak? Ya, dia adalah karya sastralisan. Karena karya sastralisan bukan satu orang penciptanya ya. Itu tersusun berulang-ulang di tengah masyarakat di antara penyampai Tambo itu atau pembaca kabah. Atau penyampai kabah. Nah, tadi tanya tentang jenis ya. Kalau Tambo Minangkabau, khusus di Minangkabau jenisnya itu banyak. Ada Tambo yang utama atau Tambo Induk namanya disebut Tambo Minangkabau. Kemudian ada Tambo yang khusus untuk wilayah tertentu, dikatakan Tambo Luhak. Tambo Minangkabau itu yang dituturkan hampir di seluruh wilayah Minangkabau. Dan dikenal oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Karena dia tuturan desain, jadi ingatan bersama masyarakat. Nah, kemudian ada Tambo untuk wilayah-wilayah tertentu namanya Tambo Luhak. Di Minangkabau itu ada tiga Luhak. Luhak yang tua dikatakan Luhak Tanah Data. Kemudian Luhak Agam, Luhak 50. Nah, ada Tambo Luhak itu. Tuturan, riwayat, kisah, dan aturan-aturan adat di masing-masing Luhak. Luhak Tanah Data berbeda, Agam punya sendiri, 50 koto punya sendiri. Itu jenis yang kedua, Tambo Luhak. Kemudian di tiap-tiap nagari, negari itu kalau di Indonesia setingkat desa ya. Tiap-tiap nagari itu punya sendiri riwayatnya. Namanya Tambo Nagari. Jadi ada Tambo Minangkabau yang induknya. Lapis kedua ada Tambo Luhak di masing-masing Luhak. Kemudian di masing-masing nagari. Nagari asli itu ada sekitar 116 di Minangkabau. Masing-masing punya Tambo Nagari. Kemudian di nagari itu sendiri ada Tambo untuk tiap-tiap kaum. Tiap-tiap suku. Dikatakan Tambo Asa. Jadi asal sebuah suku, asal sebuah kaum dalam nagari itu dituturkan dalam Tambo Asa. Jadi ada empat tingkat. Tambo Minangkabau yang pusatnya. Kemudian ada Tambo Luhak. Kemudian Tambo Nagari. Dan ada Tambo Asa untuk kaum. Nah itu satu jalur. Itu jalur pertama. Ada jalur keduanya. Tambo Minangkabau itu juga dipakai oleh kerajaan-kerajaan. Minangkabau itu punya kerajaan induk dulu yang terkenal disebut Kerajaan Pagaruyuang. Disebut Tambo Kerajaan Pagaruyuang. Kemudian Tambo Kerajaan Pagaruyuang juga punya turunannya lagi. Karena dia punya kerajaan-kerajaan yang berhubungan. Baik di rantau atau di wilayah-wilayah di luar Luhak Nantigong. Ada Tambo masing-masing kerajaan Sapiah Balahan namanya. Jadi kerajaan Minangkabau itu, kerajaan Pagaruyuang itu punya kerajaan saudara di daerah rantau. Kerajaan Sapiah Balahan namanya. Kerajaan Kuduang Karatan. Ada Kapak Radai. Timbang Pacahan. Jadi ada empat jenis kerajaan yang punya hubungan dengan kerajaan Pagaruyuang. Nah masing-masing kerajaan yang tersebar di luar Luhak Nantigong itu punya tambo-nya sendiri-sendiri. Jadi ada tambo di negari Surabi Alam, Surabi Sungai Pagu misalnya. Atau tambo negeri Naniang di negeri Sembilan di Malaysia. Ada tambo dari kerajaan Sapiah Balahan di Kinali. Jadi tiap-tiap kerajaan yang berhubungan dengan kerajaan Pagaruyuang itu punya tambo-nya sendiri. Jadi jalur kerajaan Tambo Minangkabau, ada tambo kerajaan Pagaruyuang, ada tambo kerajaan Sapiah Balahan, Kuduang Karatan, Timbang Pacahan, dan Kapak Radai namanya. Jadi ada puluhan tambo di masing-masing daerah dan kerajaan. Itu dua jalur baru. Masih ada jalur yang ketiga. Tambo Minangkabau itu juga punya turunan tambo untuk silat atau silek. Tambo silek Minangkabau. Jadi tambo Minangkabau, ada tambo silek Minangkabau, sil-silah. Urutan sejarah tentang asal-usul silek di Minangkabau. Nah, itu asal-usulnya ada dari Datuk Suri di Raju. Kemudian ada sekian cabang persilatan di Minangkabau itu. Ada silek tu, ada silek kumango, dan banyak lagi. Masing-masing itu juga punya tambo-nya, sil-silahnya. Jadi tambo Minangkabau, ada tambo silek Minangkabau, ada tambo masing-masing perguluan silek. Banyak sekali. Tiga jalur. Masih ada jalur satu lagi yang belum dikenal oleh masyarakat banyak. Namanya tambo pengobatan atau tambo panawa. Jadi tambo tentang sil-silah obat-obat, dan ya kalau orang mengatakan perdukunan juga bisa. Guru-guru ilmu pengobatan dan ilmu batin di Minangkabau. Ada yang jalurnya yang putih, ada yang hitam katanya begitu ya. Nah, itu ada yang diteliti, tambo panawa atau tambo jalur obat-obat di Minangkabau sampai nanti kepada tokoh utamanya, Tantejo Garhano namanya. Nah, itulah. Jadi kalau dihitung, ada sembilan jenisnya itu. Sembilan jenis tambo ya, Pak? Sembilan jenis tambo. Tambo Minangkabau sendiri, dipecah dua, ada tambo alam Minangkabau, ada tambo adat Minangkabau. Kemudian ada tambo luha. Kemudian yang setingkat tambo luha, ada tambo kerajaan Pegaruyung. Kemudian ada tambo masing-masing negari. Kemudian ada tambo kerajaan Sapiah Balahan, Kuduang Karatan, Timbang Pacahan, Kapak Radai. Kemudian ada tambo silek Minangkabau. Kemudian ada tambo asa kaum di tiap-tiap negari. Tambo suku, tambo para penghulu yang ada di tiap negari. Kemudian ada tambo tentang silsilah pengobatan, jampi-jampi obat di Minangkabau. Sembilan jalur sekurangnya. Itu yang saya tahu, mungkin ada yang belum saya ketahui. Jadi tambo sangat luas sekali. Dengan jenis berbagai macam, jenis tambo yang mungkin Bapak ketahui, pasti mempunyai kegunaan yang berbeda ya Pak? Iya. Dila mau tanya nih Pak, menurut sudut pandang seorang Bapak Saipul, kegunaan tambo itu sendiri bagaimana Pak? Dengan banyaknya jenis-jenisnya tadi Pak? Ya, masing-masing tambo itu punya isi, punya fungsinya sendiri-sendiri. Kita ambil misalnya tambo adat Minangkabau, itu adalah tambo tentang petuah dan petunjuk bagi pemimpin adat, memimpin kaumnya. Bagaimana hakikat seorang penghulu, hakikat seorang pemimpin di dalam kaum dan di negari. Diuraikan itu dalam bentuk tuturan lisan, ada tambo tentang pakaian adat, tambo tentang jenis, jenis pakaian adat dan filsafat atau filosofi untuk semua peralatan penghulu itu. Mulai dari tutup kepalanya, itu disebut salu atau deta, kemudian bajunya, celananya, kainnya, ikat pinggangnya, kerisnya, tongkatnya. Ada filsafatnya sendiri, ada filosofinya. Itu untuk pedoman bagi seorang pemimpin. Jadi, tambo itu, kalau tambo adat, isinya tentang susunan atau tata aturan hidup bermasyarakat. Nah, fungsinya itu bagaimana memimpin kaum, bagaimana kehidupan bermasyarakat, berkaum, bersuku, bernegari, dan hubungan antara anggota masyarakat dalam negari. Jadi, ada isi tambo itu tentang undang dalam negari, atau undang-undang nan-duopuluhah. Jadi, ada undang-undang tentang aturan hukum sosial, ada aturan hukum pidana dan perdata adatnya. Jadi, tambo itu semacam undang-undang dasar. Semacam... Tatanan ya, Pak? Iya. Sebuah tatanan. Tatanan bernegara Minangkabau lah, kira-kira. Nah, cuma dia dituturkan secara lisan. Iya. Mungkin mengenai tambo sendiri, Pak, pasti ada sesuatu yang unik, Pak. Karena kan tambo sendiri kan merupakan tradisi adat Minangkabau, Pak. Keunikan tambo dari tradisi lainnya, Pak? Iya. Bedanya dengan tambo di masyarakat lain, tambo di Minangkabau itu dituturkan setiap upacara adat. Diucapkan ya, Pak? Diucapkan terus-menerus. Kemudian, ada para peneliti, ada para ilmuwan yang menuliskannya. Yang sudah dituturkan oleh para penghulu, oleh para pemangku adat itu dituliskan. Menjadilah buku-buku yang dikatakan buku tambo. Sebenarnya buku tambo tidak ada. Itu hanya transkripsi atau salinan dari tuturan atau lisan. Sastralisan dari para penghulu, para pemangku adat. Nah, keunikannya itu. Karena dia dituturkan terus berulang-ulang, dia menjadi ingatan bersama masyarakat. Hampir semua masyarakat Minangkabau yang pernah ikut upacara adat, pernah mendengar tambo itu. Baik tambo alam atau tambo adat atau tambo negarinya sendiri. Jadi, jadi pengetahuan bersama tanpa perlu dibuat buku undang-undangnya. Ya, misalnya ada aturan tentang kemenakan barajo ke mamak. Mamak barajo ke penghulu. Penghulu barajo ke maupakat. Maupakat barajo ke nanbana. Itu sudah jadi pengetahuan bersama masyarakat. Bahwa seorang kemenakan itu, dia mengikuti keputusan mamaknya. Selama dalam aturan undang-undang. Mamak itu sebagai pengurus sebuah rumah gadang, ikut apa yang diatur oleh penghulunya. Penghulu kaum, di mana dia menjadi bahagian. Nah, penghulu itu juga mengikuti apa yang diputuskan dalam mufakat. Mufakat itu harus untuk kebenaran. Nah, itu berurut terus. Itu jadi pengetahuan bersama. Sehingga tidak satupun orang yang katakanlah tidak mengerti bahwa kemanakan seperintah mamak, mamak seperintah penghulu. Penghulu itu harus mengikuti komitmen dengan mufakat. Mufakat itu harus untuk kebenaran. Nah, itu contoh isi tambo yang menjadi aturan hidup. Karena dituturkan secara berulang dalam upacara adat, dia menjadi pengetahuan bersama. Itu uniknya. Kalau tambo di masyarakat lain, kemungkinan hanya dituturkan dalam upacara tertentu saja. Mungkin memiliki perbedaan ya, Pak? Perbedaan. Atau mungkin hanya ditulis. Minangkabau tidak bersandar atau tidak merujuk kepada tambo yang tertulis. Karena penghulu itu sebagian besar juga dulunya putah huruf. Mereka tidak bisa baca tulis. Tapi karena mereka jadi penghulu, setiap upacara adat dituturkan mereka jadi hafal. Dan dipelajari juga dalam gelanggang adat, namanya tempat belajar adat. Kira-kira begitu. Itu uniknya. Pak, dengan dalam tradisi tambo, Pak, tentu memiliki proses kan, Pak? Bagaimana tentang yang Bapak bilang tadi menuturkan. Itu proses tambo, mungkin adalah penasarannya dengan proses tambo itu, Pak? Tradisi adat tambo. Iya. Nah, sekarang masih ada juga itu tradisi itu dilanjutkan di tempat-tempat namanya Galanggang Bacelo. Generasi muda, laki-laki itu kan harus belajar adat di suraunya. Surau di sini bukan musalah ya. Surau itu adalah surau adat atau surau kaum. Mereka belajar kepada guru adat yang ada di surau itu. Guru adat itu bisa mamaknya, bisa penghulu kaum, bisa khusus guru adat di sebuah gelanggang itu. Gelanggang Bacelo namanya. Nah, yang dipelajari di sana itu isi tuturan lisan itu. Yang paling dasar itu namanya pasambahan. Panitahan. Pasambahan, tutur kata, dialog sebelum akan melakukan sebuah kegiatan. Sebelum akan makan, atau pergi mengantar, membelai. Sebelum melakukan kegiatan ya, Pak? Iya, sebelum melakukan kegiatan tertentu, biasanya ada pasambahan itu. Pidato alua atau pidato rundiang. Pidato adat antara pihak tamu dan tuan rumah. Kalau akan makan, tuan rumah mengajak makan dengan pasambahan. Tamu menyambutnya dengan pasambahan juga. Mungkin terakhir nih, Pak, mengenai tambo, Pak. Pesan untuk, mungkin kaum milenial kayak Dila nih, Pak, untuk tentang tradisi tambo ke depannya, Pak. Iya, ada kekayaan nenek moyang yang harus kita kenali. Ya, bagaimana nenek moyang itu mewariskan susunan hidup bermasyarakat itu secara lisan. Nah, sekarang sudah ada yang menuliskan. Kalau kita ingin apa yang diwariskan yang baik-baik itu masih bertahan, tentu kita pelajari. Mengenai tambo, Pak, tentu kita harus melihat adanya tambo itu, Pak, bukti nyata dari tambo itu sendiri. Karena kan, Pak, bilang sebelumnya kalau tambo itu berasal dari nenek moyang, Pak. Oke, baik. Dila, sukunya apa? Tanjung, Pak. Tanjung. Anda tahu, Tanjung itu adalah suku di Minangkabau yang berinduk ke Piliang. Piliang itu adalah empat suku pertama di Minangkabau, Bodi, Ceniago, Koto, Piliang. Artinya, Tanjung itu ada dalam tambo, dan tambo itu ada dalam diri Anda. Kampungnya di mana? Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi di mana? Di rumah sakit Angang Gotar, Pak. Tidak, nama negerinya tahu? Bukit Apit, Pak. Bukit Apit itu dalam negeri Kurai. Kurai Lima Jorong itu ada dalam tambo. Dalam tambo negeri Kurai, ada dalam tambo Luhak Agam, ada dalam tambo Minangkabau. Jadi, negari Bukit Apit itu ada di dalam tambo Minangkabau, dalam tambo Luhak Agam, ada dalam tambo Kurai Lima Jorong. Artinya, dua situs tambo ada dalam diri Dila. Suku Tanjung itu sendiri, dan negari Bukit Apit dalam Kurai Lima Jorong. Tambo itu ada dalam diri setiap orang Minangkabau. Nah, nanti situs tambo bisa kita pelajari lagi di berbagai tempat. Mungkin karena waktu yang tidak mencukupi, Dila ingin Bapak penutup, Pak, salam hangat untuk Labor FDK, Pak. Oke, salam hangat untuk tim kreatif Labor FDK. Maju terus dan berproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.